Halo semuanya, jadi di video hari ini aku bakal unboxing paket ini Jadi kemarin aku tuh dikirimin satu paket ini dari Misha Katanya ini adalah produk-produk bestsellernya Misha Jadi aku pikir kayaknya bakal seru kalau aku unboxing ini di depan kamera Sekalian tunjukin ke kalian kira-kira produk bestseller Misha tuh kayak apa aja sih Oke aku udah bawa pisau ini, sebenernya ini tuh alat cukur alis Tapi dia tajem banget, jadi mari kita buka Ini ada bubble runnya, baik banget Nah jadi total di dalam kardus itu ada tiga box ini Dan tadi aku udah buka sih Aku udah liat isinya, yang pertama dari box gede ini Dia tuh dalamnya semuanya adalah skincare bestsellernya Misha Ada sabun cuci muka, ada treatment essence, ada ampoule, dan juga ada soothing gel dari aloe vera Menurut aku kalau review produk tapi gak dicoba itu kayak ada sesuatu yang kurang gitu loh Jadi sekarang aku bakal hapus makeup Aku bakal cobain semua ini deh di wajah biar aku bisa jelasin ke kalian juga Teksturnya itu seperti apa Terus sisanya juga ada produk makeup, ada cushion, dan juga ada powdernya Dan yang terakhir itu isinya adalah lipstick Kayaknya aku bakal cobain semua deh di wajah aku Oke jadi sekarang aku bakal cuci wajah dulu oke? Oke jadi aku udah hapus makeup Jadi yang pertama kita akan cobain ini dulu Super Aqua Cell Renewed Nail Cleansing Form Sabun cuci mukanya itu tipe yang ada busa Jadi kita tinggal taruh di tangan, terus digosok-gosok di tangan dengan air Nanti dia akan produksi banyak busa Habis itu baru aku usapkan di wajah aku Dan untuk cleansing form dari Misha ini cocok untuk all skin types Walaupun dia berbusa, tapi busanya itu kayak very soft Jadi dia tuh gak bikin kue kita terasa ketarik setelah cuci wajah Nah setelah cuci wajah, aku bakal lanjut ke essence-nya Dan aku yakin kalian tuh pasti udah gak asing Karena produk ini tuh terkenal banget Bahkan dari aku belum jadi youtuber Produknya tuh kayak udah booming sampai sekarang Dan ini adalah Misha Time Revolution The First Treatment Essence Di dalam skincare rutin aku, aku tuh memang suka pake essence yang bentuknya kayak cair gini Karena menurut aku dia tuh cocok banget sama kulit aku yang dehidrasi Nah jadi untuk cara pakenya bisa langsung dituangin di tangan aja Bisa juga di kapas Tapi aku tuh lebih suka di tangan sih Kayak tinggal ditepuk-tepuk Nah tadi aku udah baca fungsinya Kalau yang dari Misha ini Dia tuh fungsinya lebih ke anti wrinkle Yaitu mencegah kerutan Terus dia juga mencerahkan kulit Dan juga memperbaiki tekstur kulit Sekaligus melembabkan Karena aku sendiri belum cobain produk ini Jadi aku cuma bisa jelasin ke kalian fungsinya dan juga teksturnya By the way untuk essence air seperti ini Kalian juga bisa pake berlayer-layer Kadang sih aku suka pake dua layer Supaya kulit aku tuh kayak bener-bener plump Dan terasa seperti minum air Kulit aku sekarang tuh lebih ke dehidrasi dan kering Jadi kalau misalnya kekurangan air Bakal keliatan kusam dan juga kayak bertekstur Terutama di daerah hidup Oke berikutnya ini juga salah satu produk bestseller Yaitu Time Revolution Night Repair Pro Bio Ampoule Bentuk produknya kayak gini Dan ini adalah produk yang lebih ke anti aging Jadi produk ini cocok banget untuk kita yang lebih berusia Karena fungsinya tuh lebih ke anti wrinkle dan juga brightening care Teksturnya kayak gini Nah dia kayak agak cair gitu Tinggal apply di wajah Hmm Teksturnya tuh tipe yang kayak licin Karena ini tuh night ampoule Jadi kita pakenya cuma pas malam hari Oke jadi skincarenya cuma itu Sekarang untuk makeup ada Magic Cushion Cover Lasting yang nomor 23 Aku udah lama banget sih gak pakai cushion dari Missha Dan aku penasaran apakah dia masih sebagus dulu Soalnya dulu tuh cushion Missha termasuk terkenal Karena coverage-nya tinggi banget Oke jadi dia tuh bentuknya seperti ini Oke aku bakal langsung pakein Kita langsung try Oh Oh Ini juga ada cooling sensationnya loh guys Jadi muka aku tuh lagi kayak agak panas Pas aku tempelin tuh kayak dingin-dingin Untuk shadenya ini 23 Dan dia tuh masih agak sedikit terang di kulit aku Tapi aku bakal coba blend Oke jadi ini coverage-nya bener-bener Mantap banget sih Kalian bisa liat gak sih Kulit aku tuh kayak Mulus banget Bener-bener kayak soft gitu Cuman kayaknya tadi aku pencetnya kebanyakan Jadi terlalu banyak untuk half face Sekarang aku bakal baurin ke pipi aku yang sini Supaya gak terlalu ketebalan Nih Yang disini aku pakai yang sisa Lebih pas Yang disini sedikit terlalu tebal Tapi ini gila sih Kulit aku tuh jadi halus banget Ternyata masih sama kayak dulu Coverage-nya juara Aku udah selesai blend Dan jujur Ini Mulus banget Gila loh Aku tuh udah lama banget Gak pernah lihat kulit aku semulus ini Karena makeup Dan kalo diingat-ingat kembali Dulu tuh aku pernah review Cushion Missha yang ada Minion Itu juga hasilnya Mulus banget Asal kita pakenya tuh gak boleh ketebalan Terus hasilnya tuh kayak semi matte finish Pas awal warnanya memang putih banget Tapi setelah aku ratain dan aku set Dia tuh mulai tone down dan mulai merata ke warna kulit aku So, so far I like it Dan mereka juga udah kasih aku Dua powder Ini tuh namanya Sebum Cut Oke, anyway Bentuk powdernya Kayak gini sih Lucu banget Nah, jadi pas kita buka Dia tuh kayak ada puff Puffnya itu tipe kayak sponge Yang ada sedikit bulu-bulunya Jadi bukan yang kayak licin halus gitu Beraya kayak gini Dan aku suka sama bedak Yang tipenya seperti ini Karena lebih gak berantakan By the way Dia ada dua warna Yang clear mint tuh warna putih Kalo yang clear peach itu Warnanya sedikit ke arah peach beige gitu Dan untuk kulit aku Aku bakal pakai yang clear peach aja Soalnya ini tuh sedikit agak putih Nah, biasanya bedak yang ada kata-kata sebumnya itu Dia itu mengurangi excess oil di wajah Jadi kayak bikin kulit kita tuh gak cepet berminyak Oke, ini udah aku set Kalian bisa lihat gak sih Wajah aku tuh kayak flawless banget Dan dia tuh nge-set tanpa bikin makeup kita tuh Menyangkut di fine lines Oke, ini udah mau sunset Aku harus cepet-cepet Dan sekarang aku udah selesai dengan base makeupnya Kalian bisa lihat warnanya tuh Makin lama makin natural Udah gak keputihan Seperti di awal Dan terakhir aku bakal review dan cobain lipsticknya Lipsticknya total ada lima warna Dan ini namanya Dare Rouge Velvet Aku juga suka sama packagingnya Jadi warnanya tuh sesuai dengan warna lipstick di dalam Dan tutupnya itu kayak magnet gitu loh Nih Terus kita puter Bentuknya tuh kayak gini Dari tube-nya tuh keliatan cantik banget Oke, maaf ya guys Bukannya aku bermaksud meracuni Tapi gila ini cantik banget Beneran ini bagus banget dari formulanya Dari warnanya tuh kayak estetik banget gitu loh Beneran ini kayak so pretty Ini bener-bener lipsticknya sesuai banget sama selera aku Walaupun dia warnanya berani Tapi tetep kayak cantik estetik gitu Dan tipe-tipe warna Korea banget Dan sekarang aku bakal nge-swatch warna lain Nah ini adalah pink yang agak neon Lebih ke arah warna cool tone Dan warnanya juga masih bagus sih Dan aku ngerasa aku hari ini pake outfit yang pas Warna merah dan cocok banget Dengan semua lipstick yang bakal aku coba hari ini Nah yang ini tuh agak mirip dengan yang warna sebelumnya Cuman yang sebelumnya tuh masih ada kayak sedikit kemerahan Kalo yang ini tuh bener-bener kayak pink gitu Dan jujur sih menurut aku ini juga cocok sih sama aku Jadi aku juga suka Sekarang aku bakal lanjut ke warna merah Yang ini tuh beneran persis dengan warna baju aku Dan ini teksturnya beneran smooth banget Aku yang lagi ratain pake jari aja Terasa kelembutan dan kehalusannya Biasanya kalo pake lipstick yang kayak gini Aku selalu nge-blurin ujungnya pake jari Biar gak terlalu kayak kaku gitu Gila ini merahnya bagus banget Dari antara semua yang tadi aku swatch Ini tuh warna ter-favorit aku Karena dia tuh kayak beneran masuk banget sama skin tone aku Ini merahnya classy dan elegan banget Suka banget sih sama warna ini Oke sekarang kita lanjut ke warna terakhir Ini ungunya juga bagus banget Pigmentnya keluar banget Dan biasanya warna ungu itu adalah warna paling susah Dari eyeshadow, lipstick, dan lain-lain tuh Paling susah dapet warna yang bagus Tapi menurut aku ini Ungunya bagus banget Kayak pas gitu loh Oke guys Jadi ini adalah video unboxing dan review produk bestseller dari Missha Jujur aku suka banget sama produk makeupnya Dari cushion, dari bedak, dan juga dari lipsticknya Yang menurut aku cantik banget Dan cocok banget sama style Dan warna kulit aku Kalo untuk skincare aku gak bisa ngomong banyak Karena ini kan baru pertama kali cobainnya Tapi itu adalah produk bestsellernya Jadi siapa tau kalian pengen cobain produk Missha Kalian bisa cobain produk-produk yang udah aku sebutin hari ini Oke, so that's all for today's video Hope you guys enjoy Thank you so much for watching And see you next time Bye